hai hai oke ketemu lagi dengan encik disinin aja senyum memberikan tutorial atau tips and trik mengenai warnet live ya teman-teman ya kita disini menggunakan warnet live versi terbaru YouTube versi 3.2.1 Oke di konten ini kita akan coba menjual mosfet atau dexmed dari Zeus yang kita sudah racik ke tempat penyihir ya teman-teman kita coba akan jual ke toko bekas lalu kita akan kasih ke sumur sara dan yang terakhir kita akan kasih ke kuburan sinapos kira-kira apakah mereka akan suka Apakah ada harganya kalau kalian udah penasaran jangan lupa selalu tinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak lanjut aja kita ke kontennya untuk mencoba mengeksperimen menjual dexmed atau mosfet dari Zeus ini temen-temennya kita jual kita kasih kesara dan kita kasih ke kuburan sinapos kalau kalian udah penasaran langsung aja kita ke inginnya let's do the go Oke teman-teman kita sudah berada di depan warat kita ya temen-temen seperti biasa sebelum kita melakukan eksperimen atau teman-teman coba sesuatu kita harus tutup warna dahulu biar tidak ada bombi maupun tuyul ya temen-temen ya kita tutup seperti ini ya temen-temen ya kalau udah kita langsung ambil karena kemarin kita udah buat ya dengan eksperimen membuat racikan baru Nah kita udah buat kemarin dua gue ditambahin satu ya temen-temennya ini adalah namanya adalah mosfet Zeus atau dexmed Zeus kalau enggak cirros peripheral ya ini punya Bang Winda basudara temen-temen ya jadi langsung kita ambil aja tiga karena kita butuh eksperimen tiga tempat ya kita jual lalu kita masukkan sumur ya kita masuk ke dalam sumur lalu yang ketiga kita kasih ke kuburan sinapos langsung pertama kita langsung bawa aja ke toko bekas ya temen-temen kira-kira berapa sih harga dari mosfet atau dexmed dari Zeus ini temen-temen ya kira-kira ada harganya enggak sih gitu Apakah ini barang alien atau tidak kalau udah penasaran langsung aja kita kita coba jual ke toko bekas kita coba jual 123 harusnya mahal sih kita coba cek harganya berapa temen-temen Wah seribu doang barang ini enggak menarik nih LP 1000 Oh berarti kak sampah ya harganya ternyata harganya dexmed atau mosfet ini mosfet Zeus ini harganya adalah LP 1000 ya temen-temen ya kalau dijual ke toko bekas di warat live ya temen-temen ya kita langsung aja sekarang coba kita kasih ke sumurnya si Sarah ya temen-temen ya Apakah Sarah akan suka atau tidak dengan mosfet atau dexmed Zeus ini temen-temen ya kita coba kasih ke sumurnya Sarah 12 dan tiga kita coba kasih langsung Apakah Sarah akan suka atau tidak Hai apa ya akan suka uh ternyata suka Sarah suka dengan mosfet atau dexmed ini ya temen-temen ya ternyata Sarah suka kita coba dapatnya langsung mangkuk temen-temen berarti sangat suka sekali ya kalau dapat mangkuk nih dan yang terakhir kita akan langsung cobain untuk kasih mosfet ada dexmed Zeus ini ke kuburan sinapos teman-teman kira-kira ada efek tertentu ada ada efek spesial kalau kita kasih mosfet mosfet atau dexmed Zeus ini ke kuburan sinapos Mari kita coba Nah kita udah sampai di kuburan ini ya kota baru temen-temen ya jadi kita langsung aja ke kuburan sinapos temen-temen kira-kira mau atau tidak atau akan memberikan efek tertentu atau B aja gitu kan Coba kita akan kasih 123 kita cek apakah sesuatu di atas tetap kita harus belajar untuk mengikhlaskan gitu doang ya Oke jadi kesimpulannya mengenai mosfet Zeus atau dexmed Zeus ini kalau kita jual ketuku bekas itu harganya cuma LP seribu ya temen-temen ya kalau kita kasih ke sumur Sarah ternyata Sarah menyukai mosfet atau dexmed ini ya temen-temen ya dan yang terakhir kalau kita kasih ke kuburan sinapos dexmed atau mosfet ini ternyata tidak ada efek tertentu hanya ada tulisan kita harus belajar untuk mengikhlaskan ya temen-temen ya ya Oke lah seperti itu aja bisa mengenai kesimpulan dari eksperimen kita kasih dari mosfet atau dexmed Zeus ini ya temen-temen ya ini adalah dexmed atau mosfet dari Bang Winda Basudara kalau kalian suka dan tertarik kalian bisa langsung aja racik di tempat penyihir dan kalian coba sendiri untuk eksperimen kalau ada konten atau mengenai ide tertentu kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa selalu tinggalkan like comment dan subscribe sampai coba di konten selanjutnya dan bebes semuanya terima kasih banyak selamat menikmati